Hai saya Ayah Mela akan menjelaskan sekaligus memperagakan kepada anda tentang cara mengkopi atau menyalin file setup aplikasi ke Windows sandbox Oke sebelumnya perlu diketahui bahwa Windows sandbox seperti ini adalah lingkungan desktop ringan yang dirancang untuk menjalankan aplikasi secara aman dan terpisah Windows sandbox merupakan lingkungan desktop yang terisolasi dan temporer tempat menjalankan perangkat lunak yang tidak terpercaya tanpa takut akan berdampak lama pada PC karena setelah Windows sandbox ditutup maka semua perangkat terluna dengan semua file dan statusnya dapat dihapus atau akan langsung dihapus secara permanen ya sehingga ini sangat cocok bagi anda yang gemar melakukan uji coba pemasangan aplikasi terutama dari sumber yang belum terpercaya sehingga nanti apabila aplikasi yang dipasang tersebut berpotensi lebih berbahaya maka tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap sistem operasi utama anda dan itu hanya akan berpengaruh terhadap sistem operasi yang terdapat pada Windows sandbox saja ya sehingga ini benar-benar aman bagi anda yang utamanya gemar melakukan uji coba pemasangan aplikasi namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ketika Windows sandbox ini merupakan sebuah lingkungan yang terpisah dari desktop utama ya jadi jika Windows sandbox ini adalah sebuah lingkungan yang benar-benar terpisah dari komputer host sistem operasi host maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menyalin file ke dalam Windows sandbox ini sehingga nanti file itu dapat di install atau dipasang ya sementara walaupun disini ada jaringan ya dalam Windows sandbox ini pada kenyataannya ini tidak muncul pada jaringan komputer host ya di sini tidak muncul nah sehingga ketika anda ingin mengcopy atau menyalin aplikasi kemudian memasangnya disini mungkin anda akan mengalami kesulitan bahkan ketika disini misalnya saya memiliki beberapa file setup dan kemudian saya tarik kesini drag-and-drop ternyata ini juga tidak berhasil ya tidak bisa nah lantas caranya bagaimana untuk menyalin atau mengcopy file setup aplikasi ke dalam Windows sandbox yang selanjutnya nanti dilakukan pemasangan maka anda cukup melakukan operasi copy paste jadi file setup aplikasi yang ini ingin anda pasang di Windows sandbox ini silahkan di copy ya di copy seperti ini ya bisa di copy dengan menggunakan ini kemudian silahkan masuk ke Windows sandbox bisa bisa saja anda post di desktop ya seperti ini anda paste sehingga file aplikasi itu akan tercopy seperti ini Oke saya ulang ini saya hapus dulu jadi dari sini ini saya copy ya saya copy kemudian saya paste di desktop Windows sandbox maka file itu akan tercopy ke sini dan kemudian nanti baru bisa dijalankan atau bisa juga anda paste disini misalnya ya saya paste di bagian download seperti ini ya untuk selanjutnya ini bisa kita pasang misalnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seolah-seolah oke jadi sekali lagi kesimpulannya adalah ketika anda ingin meng-copy atau menyalin file setup aplikasi ke dalam Windows sandbox untuk dilakukan coba maka caranya tinggal anda pilih file setup aplikasi yang akan anda copy kemudian silakan klik copy ya copy untuk selanjutnya silakan masuk ke desktop Windows sandbox seperti ini ya atau masuk ke file explore juga bisa kemudian pada bagian ini silakan nanti anda paste ya anda paste seperti ini sehingga akan ada proses dan akhirnya file setup instalasi ini akan tercopy ke dalam Windows sandbox dan kemudian bisa kita lakukan uji coba pemasangannya Oke demikian yang dapat saya jelaskan dan peragakan tentang cara meng-copy atau menyalin file setup aplikasi ke Windows sandbox semoga berguna dan bermanfaat bagi anda saya Ayah Mela salam terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!